Ketua RT1 RW2 Desa Lambang Sari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Alfian, mengungkap sosok wanita berjilbab yang bersama pelaku mutilasi berinisial MEL. Sosok wanita tersebut dikenal sebagai seorang pengusaha baju online shop yang baru mengenal MEL selama dua hari sebelum mereka diamankan. Meski baru mengenal sosok MEL, si pelaku mutilasi tersebut ternyata mengajak wanita itu untuk langsung menikah. Sebelum ditangkap di dekat lokasi, keduanya mengunjungi keluarga sang wanita pengusaha di Tangerang. Wanita itu menjemput MEL dikontrakannya pada Rabu 29 Desember 2022 sekira pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Mereka baru kembali ke kontrakan pada pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan langsung ditangkap oleh warga sekitar. Saat ditangkap, wanita itu terkaget-kaget saat diberitahu bahwa di kamar kontrakan yang disewa oleh MEL, terdapat potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam dua box kontainer. Ketua RT menjelaskan, bahkan wanita itu terlihat sangat tertekan. Lantaran sebelum menuju kontrakan, pelaku memintanya membawa satu box kontainer beserta dua koper kosong. Ia sama sekali tidak tahu jika satu box kontainer itu adalah potongan tubuh manusia. Barang-barang itu juga ditemukan di dalam mobil saat menuju kontrakan pelaku. Dikarenakan wanita itu tak terlibat kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi, ia kini hanya bersatu sebagai saksi dan telah diperbolehkan pulang ke rumahnya oleh polisi. Terima kasih. Terima kasih.